Hai itu masuk ya wuuu aku bilang wuuu udah kita buka tuh ada yang ada cenggit ya jual-jual kayak gitu ya berarti sekarang SMS itu enggak cuma isi teks aja tapi kalian juga bisa mencoba biar unik ya hai 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi kalian pasti semua bingung kan dan bertanya-tanya bener gak sih bisa bener gak ya. Jadi disini sekarang kita akan membuktikan kebenaran dari IwonHack yang ada di tiktok itu. Itu true or not true. Itu jauh dah jangan paksa. Oke itu bener atau hoax? Ya bener atau hoax. Langsung aja kita cek yang berikut ini kita akan mengurik-urik ya. Ayo kita kurik-kurik kita gali-gali kita cari tahu. Cek dong. Oke langsung aja kita coba. Yang pertama mau yang mana nih? Ada yang yang... Dan bisa buka handphone ya. Jadi duplikatnya dengan lipstick terus lotip terus akhirnya bisa buka handphone yang ada passwordnya gitu ya. Kita coba langsung? Ayo kita coba. Oke langsung aja kita ambil perkakasnya guys. Perkakasnya handphone udah ada. Handphone udah. Handphone ada nih. Mau pakai sidik dari siapa? Ini dari kami aja. Aku, oke. Tapi aku ambil dulu lipsticknya. Ini lipstickku. Ada, ini lipstick. Ini ada slow tip. Ada slow tip. Dan ini aku sudah dapat guntingnya. Gunting, oke. Jadi ini aku mau daftarin fingerprintku dulu ya. Aku mau daftarin fingerprintku. Iya. Cek. Ini fingerprintnya anggap kosong ya, Delia. Gak ada fingerprint. Ini aku coba. Taruh sidik jariku. Aku daftar sampai penuh ya. Oke next. Kita perlu tisu juga deh. Perlu tisu. Iya bener-bener. Pakai nanti ngelap ya. Continue. Kita kasihin password dulu. Anyway. Oke. Ini fingerprintku. Sidik jariku sudah terdaftar di handphone ini ya. Oke, coba kami. Sekarang aku coba dulu nih. Ini dilap dulu, Kak, Meh. Oke. Aku lihat ya. Biasa sidik jariku ini juga bersih. Wah, aku ini. Kamu siapin slow tip. Aku pakai ini lipstick dulu. Jari-minionku yang sangat imut, manis ini. Yuuu. Ini ya. Oke. Lipstick. Bedaya warna lipsticknya sama ya. Sama yang tadi di TikToknya. Iya. Jantung itu belum ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Ini udah ya. Udah ada lipsticknya. Tadi aku daftarinnya di sidik jari yang ini ya. Terus sekarang lagi menunggu kekek. Kekek nama banget. Udah. Kali tampal ya guys. Sini aja. Satu. Disini aja. Disini ya. Satu. Dua. Tiga. 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 Oke. Ini sekarang kita coba di handphonenya. Apakah mau terbuka atau tidak? Tidak. Satu. Dua. Loh. Tiga. Minta password. jadi kesimpulannya enggak mau ya jadi untuk duplikat sidik jari dengan lipstick di slotted itu tuh enggak bisa ya jadi jangan diikutin iya sangat tidak benar kenapa dia enggak mau Kak Me? iya karena kalau untuk bisa membuka password dengan sidik jari kunci satu-satunya kita harus daftari jadi di lipstick yang enggak bisa ya guys jadi untuk yang pertama tidak benar jadi jangan diikuti ya guys yang kedua kita coba cari dulu kita mau buat yang mana nah ini ada nih Kak Me katanya di eye message itu ada kayak nih fitur biar kayak catnya tuh kayak enggak biasanya gitu loh kayak ada filter-filter gitu ya bener gak sih ini? bener atau enggak? jadi ini guys gue baru tahu oke baru tahu aku baru tahu jadi kita coba aja langsung kali ya jadi buat pengguna iPhone baru yang belum tahu mari kita coba langsung itu bener atau enggak ya menarik banget soal aku aku belum pernah tahu aku beneran bisa enggak ini oke kita coba aja langsung ya guys aku ambil handphonenku dulu jadi aku kayak pura-pura ngechat nggak pura-pura ngechat kan? nggak pura-pura ngechat beneran ngechat beneran ya oke ini aku mau SMS keke dulu tungguin aku jadi keke oke ini keke terus aku mau kirim bunga A buat keke jadi untuk biar bisa itu filter atau editan apa sih yang lucu-lucu itu keluar tanda set ini tuh ditekan lama tadi dibilang ya jadi setelah tekan lama itu ada bacaan cinta tidak terlihat terus ada lembut kayak gini keras dan ada hantaman hantaman ya terus ini pada gelembung lalu pada layar itu dia bisa kirim ya terus ada kirim dengan sorotan terus ada dengan balon kalau keke ulang tahun dengan balon ya kalau ulang tahun terus ada kirim dengan kanver tidur terus ada dengan cinta ada dengan laser banyak ya ada kembang api ada bintang jatuh terus ada perayaan banyak banget mau dikirim sama apa kembang api kembang api kembang api mana ya kembang api lewat 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 kembang api ini ya oke aku send ada masuk ada masuk mbak bentar tapi kak kak enak aja aku masuk aku masuk ya wuuu apa yang wuuu iya iya ada kembang api jual 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 jadi ya berarti sekarang SMS itu gak cuma isi text aja tapi kalian juga bisa mencoba biar unik ya untuk pengguna iphone baru ya atau yang belum mengerti itu tuh bener ya jadi itu boleh kalian ikuti boleh kalian tiru karena itu tidak hot dan itu emang benar bisa dilakukan pada iphone E Udah iya oke oke next yang ketiganya yang ketiga itu aja coba 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 sendiri coba ini mana oh ini wah adek gua lagi tidur nih gitu katanya terus aku tahu cara ngebukanya kayak ngebuka oh, tô kunci lagi tapi ini iphone ke東 terbuka gitu katanya Allah 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 oke oke jadi ah dia tuh adeknya yang punya handphone adeknya lagi bobo terus itu tuh ada ID ada password dengan cara apa tuh matiin Wi-Fi matiin Bluetooth dia bisa buka eh brightness kalau mau samain langsung mau kebuka ya gitu ya coba aja langsung pakai handphone siapa nih handphone nya keke boleh aku ya iya jadi itu kan belum ada face ID ku ya karena face ID cuma bisa satu dan yang satu untuk yang alternatif ya jadi ini aku coba dulu jadi coba keke yang buka keke yang buka ya oke mau langsung kebuka lagi sekali oke mau langsung kebuka oke 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 jadi aku coba dulu matiin Wi-Fi Bluetooth brightness diturunin volume diturunin terus swipe up eh lu kok ilang nggak mau nama-nama lagi mau mau dia berarti aku nggak bisa ngebuka handphone keke kalau ada yang ngecek nggak bisa lihat-lihat dikit boleh berarti itu hoax itu bohong ya jadi jangan jangan percaya mungkin si kakak udah daftarin ya atau itu handphone si kakak tapi isi welmer si adek dibilangnya handphone si adek oke 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 jadi itu zom hoax jangan diikuti-inguti malus ada apalagi nih yang kita punya yang terakhir nah ini kayaknya menarik di kami iPhone rainbow light next hack oke kita cek 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 katanya semua HP bisa Android katanya bisa brightnessnya di Max terus dia buka kamera kameranya kamera depan terus terus gelap di arah ini ke tembok atau yang latar putih terus bisa kayak lampu dugem Iya warna-warni lagi oke jadi langsung aja langsung kita menuju gua oke oke ikut sama jini ya kita menuju ke gua 123 oke jini sudah sampai di gua sudah sampai kita jadi kita langsung aja coba matikan dulu dua 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 ini aku udah coba buka handphone aku buka kamera depan breaknya juga udah Max langsung aja kamera depan ya udah kita bawa ke sini uuuuh mau 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 ya kayak lampu-lampu dugem itu uh 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 yeeey mau dia lece banget udah 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 hidupin lampunya satu dua ya berarti itu bener ya ya bener terbukti sudah kalian juga bisa coba itu di Android jadi buat kalian yang mau dugem-dugem di kamar gitu ya karena stay di rumah aja bisa cobain cara yang tadi kita kasih tahu itu bener true and tidak hoax langsung dicoba yuk kita kembali ke alam kita wah akhirnya kita kembali ke studio guys akhirnya kita kembali ke studio dan tadi aku kita udah memberikan kebenaran sudah menggali-gali kita sudah membuktikan sama kalian ya itu benar atau tidak iya udah mengorek-ngorek dan kalian bisa mengikuti yang benar dan kalau yang salah nggak usah diikuti ini ya ya hasil nggak pengen diikuti bener banget dan sekian untuk video kita kali ini buat kalian bisa komentar di bawah untuk yang ingin konten yang lainnya atau ingin menanyakan tentang iPhone hack di tiktok yang lainnya boleh boleh kita akan membuktikan itu benar atau enggak ya dan kalian juga bisa coba gimana pengalaman kalian ditulis juga dikomentar kalian coba mungkin di rumah aku malu nih bener banget jangan lupa untuk di like and subscribe channel YouTube YouTube good ponsel good ponsel good ponsel good pon for everyone bye bye memang gini ya karena latarnya merah coba kalau ok ya 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 get ah